MAKAM USTAD JEFRI ALBUHORI Makam yang hanya sebentuk gundukan tanah menjadi makam yang megah dan terkesan mewah. Pipik mengaku tidak diberitahu oleh siapapun soal rencana pemugaran makam suaminya itu. Dari nada bicaranya tertangkap ungkapan kekecewaan Pipik kepada keluarga besar UJ yang tak melibatkan dirinya dalam pemugaran makam UJ tersebut. Dua sempat kaget gitu kan, sempat kaget makamnya sudah berubah gitu. Dan memang saya tidak tahu sama sekali tentang pembongkaran itu, tentang pembuatan itu. Saya memang tidak tahu. Pertama waktu padir datang ada, mungkin Pipik lupa. Nah setelah bikin, kita nggak ada lagi nanya-nanya kalau UJ juga sibuk. Karena orang-orang menelpon juga nggak nyambung. Yaudah lah, karena UJ kan UB-nya. Ibu-nya, ibu kandungnya. Terus ada kakaknya. Bukan kita ada perselisan atau lain pendapat atau juga ada pro-kontra dengan kita antara Pipik dan keluarga UJ. Nggak, nggak ada. Makam UJ kini jauh lebih bagus dari sebelumnya. Namun menurut Pipik, bukan seperti itu yang diinginkan UJ. Pipik ingat betul dengan ucapan UJ semasa hidupnya yang senang melihat makam yang diatasnya hanya ditumbuhi rumput hijau karena terlihat teduh. Dulu saya sama almarhum setiap kali ke makam gitu kan, setiap kali lewat di tanah kusir gitu. Terus apa kita waktu menziarai, tak ziarah ke salah satu teman atau almarhum atau gimana. Beliau melewatin makam yang diatasnya hanya rumput-rumput saja, terus ditaburi bunga. Beliau itu senang karena enak dilihatnya, sejuk gitu ya. Dan ya itu yang memang saya sama beliau harapkan. Tapi ya, ya sekali lagi ambil baiknya aja lah. Memang waktu dibangun itu Umi nggak komunikasi. Karena pikir Umi kan yang sering ke kuburan, kupipikan enggak. Nggak pernah lihat dari mulai meninggal. Ngelihat-ngelihat pas udah masa idah. Bukan tanpa alasan kalau UJ pernah bilang lebih suka dengan makam yang hanya ditandai dengan gundukan tanah serta rumput hijau diatasnya. Menurut Pipik, kondisi makam seperti itu tidak hanya menampakkan keteduhan, tetapi juga kesederhanaan. Sekarang Pipik justru melihat kalau makam UJ menjadi terlihat mencolok mata dibandingkan makam-makam di sekitarnya. Pipik justru ingin melihat makam UJ sejajar dengan makam yang lainnya. Semua ulama-ulama saya tanya bahwa memang tidak diperbolehkan. Apalagi itu kan tanah umum ya. Tanah umum yang, ya dan itu kan tanah umum kecuali memang kita ada di satu tempat. Misalkan lah taruh di pesantren, di samping masjid di pesantren, lalu beliau ada di situ, boleh lah. Tapi ini kan di sekeliling kita banyak makam-makam yang lain yang rendah semuanya. Jadi saya merasa apa ya, tadi pas duduk di sana seperti, ya begitulah mungkin hanya Allah saja yang tahu perasaan saya. Umi juga nangis, terharu bahwa ada orang sampai segitunya sama UJ. Perhatian, coba kalau kita bangun berapa duit, bukan kita nggak merugi. Artinya bersyukur banyak orang yang simpati kepada UJ. Kalau pikir Umi begitu. Dan itu pun juga tidak melanggar peraturan. Lihat makam para wali Allah, makam Rasulullah. Wali lihat keburannya panjang kayak apa kan, tinggi-tinggi, pakai kelambu, pakai sutra, pakai saten. Hati boleh kecewa, namun Pipik Dian Irawati tetap ingin berbaik sangka kepada keluarga besar UJ serta donatur yang telah memugar makam suaminya. Pipik dan Umi Tatu juga tak ingin di antara mereka sampai muncul perselisihan. Keduanya tentu tidak menginginkan ketenangan UJ Terusik melihat ibu dan istrinya berselisih. Masih berbaik sangka aja mungkin mereka menginginkan ini supaya menjadi baik kali ya. Tapi supaya menjadi indah bagaimana. Tapi buat saya ya sepertinya, ya saya sih ngerasa nggak nyaman aja gitu. Iya, memang Pipik maunya rata sama yang lain. Tapi pendapat Umi kan namanya dia Ustadz. Maaf, bukan kita bedain manusia. Boleh bedain dari ilmu, dari ketawa doan, dari ketua tan sama Allah. Ya kan, itu kita perlu bedain. Uja ini kan dihargai orang ribuan jutaan. Jadi kalau kita bikin makam Uja cakep, berarti itu menghargai orang yang datang dong. Amin. Amin.